Amin Paslun bis sholatil muharamati min haisul waktu wal fi'lu Ini satu pasol menerangkan tentang sholat yang diharamkan Dari sudut pandang waktu dan pelaksanaannya Jadi ada beberapa sholat yang memang tidak dibolehkan, diharamkan Kenapa? Karena dari segi waktunya tidak sesuai Jadi nanti ada waktu-waktu tahrim namanya Waktu-waktu tahrim itu ada waktu di mana kita diharamkan Tidak dibolehkan untuk melaksanakan sholat dan pengerjaannya Dari segi waktu dan pelaksanaannya Sehingga nanti dijelaskan di kitab ini Sehingga waktu-waktu tersebut kita dianjurkan jangan sholat Namanya makrutan zih atau disebut dengan haram Kalau haram berarti sholatnya pun tidak jadi Jadi karena ini waktu-waktu tahrim disolat juga Letan akhidus sholat Sholatnya juga tidak jadi Nanti disebutkan Sebagai contoh misalnya Kalau habis sholat subuh Sebagai contoh lagi kalau habis sholat asar Makanya disitulah rahasianya Kenapa tidak ada bahdia subuh Makanya disitu rahasianya Kenapa tidak ada bahdia asar Sementara yang lain ada kobliyah Ada bahdia Ada seperti maghrib Isya kobliyah Ada bahdia Ada zuhur Kobliyahnya ada Bahdianya ada Nah untuk subuh dan asar Itu tidak ada Bahdianya Kenapa? Sebab itu termasuk Dari sudut waktu Dia tidak dibolehkan Itu termasuk waktu tahrim Jadi habis sholat asar Ya sama habis sholat subuh Tapi nanti ada Ya disebutkan secara Ya jelas Di dalam kitab ini Nah ini makanya disebut Pasalnya sholat yang diharamkan Dari segi waktu dan pelaksanaan Tahrimus sholatu allati laisa lahasababun mutakoddimun walamukarinun Haram sholat Haram sholat Yang tidak ada pada sholat itu Sebab mutakoddim Atau sebab mukarin Beda nanti kalau ada sebab mutakoddim Atau sebab mukarin Jadi yang dimaksud disini Laisa lahasababun mutakoddimun walamukarin Artinya Sababnya sabab mutakhir Ya jadi kalau Kita melaksanakan sholat Yang memang sholat itu kita kerjakan Tidak ada sebab mutakoddimnya Tidak ada sebab mukarinnya Tapi sebabnya sebab mutakhir Maka hukumnya haram Tidak boleh Ya dilaksanakan Kecuali di tanah haram mekah Ya nipi gairi harami mekah Kecuali di tanah haram mekah Jadi kita nih yang bermazhab imam syafi'i Ya itu kalau sholat di masjidil haram Di masjid ya mekah Ya tanah haram Itu kapan aja boleh Tidak ada waktu tahrim Abis sholat subuh mau sholat boleh Cuma Yang saya alami kadang-kadang Banyak yang gak paham Ketika kita sholat Abis subuh Dilarang Dilarang kita Ya kita kata Kita punya alasan Makanya saya jamaah saya bilang Karena takut pitnah Udah Enteh Gak usah Abis sholat subuh Jangan sholat dah Walaupun kalau kita baca kitab Kita pikir syafi'i Nah itu dibolehkan Ya itu ada pengecualian Karena nanti ada hadisnya Ya kecuali di tanah haram mekah Kalau di tanah haram mekah kapan aja Orang sholat tidak boleh dilarang Kapan saja orang toap tidak boleh dilarang Sebab tidak ada waktu tahrim Tuh begitu Nah ini kadang-kadang Saya coba tuh Awalnya waktu lagi haji Ya sholat Abis subuh Abis asar Ada yang negor Kayak pinter banget gitu dia Ya begitu Tapi kita gak banyak komen Ya udah Diem saja Nah padahal Kalau kita mau ngamalin nih Ya boleh tuh Sebab di tanah haram mekah Tidak ada waktu tahrim Ya tidak ada waktu Tahrim Begitu mulianya Nanti ada hadisnya Ya berdasarkan hadis Nabi Beda di Masjid Nabawi Bapak Sudara Kalau di Masjid Nabawi Sama di sini Jadi kalau habis sholat subuh tuh Ya jangan sholat lagi Kadang-kadang Ya Dulu masih belum Adanya tasrih Ketika mau Ke Raudho Itu biasanya Saya menjama Kadang-kadang Sering Ya subuh Di Raudho Nah kalau habis sholat subuh Di Raudho Ada yang pengen sholat lagi Ya Karena di Raudho Kan kita disuruh Anjurin banyak sholat Nah itu gak boleh Kalau habis sholat subuh Kita sholat Di Raudho Gak boleh Ya Begitu Kenapa Karena memang Itu termasuk waktu tahrim Kita habis sholat subuh Kita memang dari awal Ada di Raudho Tiba-tiba ya Kita mau sholat saja Ya disitu gak boleh Beda kalau kita baru datang Ya itu nanti ada sebab Namanya sebab Mutaqaddi Ya Begitu Misalnya kita baru sholat nih Ya subuh Kemudian kita pulang Habis pulang balik lagi Ke Masjid Al-Hidayah Mau sholat Tahiyatul Masjid Boleh Ya Itu ada sebab Bukan sebab mutakhir namanya Ya seperti itu Kalau kita baru datang dari Masjid Nabawi Masuk ke Raudho Habis sholat subuh Nah itu boleh sholat Tapi ini ceritanya Kita memang Berlama-lama Dari sebelum subuh Jum tiga Kita di Raudho Terus Nunggu sampai sholat subuh Kita ada di Raudho Nah habis sholat subuh Kita pengen sholat Nah jangan Nunggu dulu Terus Kita zikir-zikir Sampai waktu isro Nah kalau udah waktu isro Baru kita sholat Sunnah isro Itu begitu Ya Tapi kalau sekarang Udah agak susah Sebab kita mau ke Raudho itu Mesti pakai Tasrih namanya Surat Khusus Ya Sehingga nanti Baru kita bisa masuk Nanti kalau mau kesana lagi Minta tasrih lagi Mau kesana lagi Harus ada tasrih lagi Jadi Nggak bisa Ya sebelum COVID dulu Kalau sebelum COVID bebas Cuma desak-desakan Cuma sekarang enaknya begitu Ya Kita dipandu terus Ya dengan surat tasrih Nanti masuk ke Raudho Ya Itu agak lama Enak memang Tapi nanti Kalau kita mau Ya Masuk lagi ke Raudho Itu Harus pakai tasrih lagi Nah Seperti itu Bapak Saudara Nah ini Yang disebut Ya Kecuali di Tanah Haram Kalau di Masjid Nabawi Juga nggak ada Ya Nggak ada pengecualian Sama Ya ada waktu-waktu Tahrim Habis subuh Nggak boleh sholat Habis asar Juga nggak boleh sholat Tapi kalau di Masjid Haram Nah itu dijelaskan Tidak ada waktu Tahrim Ya Sehingga Yang tadi saya sampaikan Siapa saja Ketika datang ke Masjid Haram Ya Mau sholat Waktunya kapan saja Jangan dilarang Orang mau toak Waktunya kapan saja Jangan dilarang Nah begitu Jadi habis sholat subuh Mau toak boleh Habis sholat subuh Mau sholat lagi Boleh Ya Karena berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sholat sama toak Kan sama hukumnya Ya Cuma bedanya Kalau Ya Toak Boleh bicara Boleh ngobrol Kalau sholat Tidak boleh Ngobrol Cuma itu aja Kalau yang lain Sama semua Harus punya wudhu Harus nutup auron Ya Nah seperti itu Makanya Nabi Ya bilang begitu Jangan kamu larang Orang sholat Di Masjid Haram Kapan saja Jangan kamu larang Ya Orang yang tuap Ya Kapan saja Dibolehkan Ada lima waktu Yang diharamkan Jadi Tidak boleh Kita melaksanakan Sholat Di lima waktu Tersebut Dan tidak Jadi Sholatnya Jadi Kalau kita Paksakan Kita sholat juga Di waktu Waktu Tahrim Nah itu Kata Imam Nawawi Tidak 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 Jali Sholat Hina Izin Pada saat Ya Dia laksanakannya Di waktu Waktu Tahrim Namun Dia tidak Kupur Dengan sebab itu Ya Tapi berdosa Karena haram Dikerjakan Dan tidak Jadi Namun Tidak sampai Menyebabkan Dia Kupur Dan yang Demikian Itu Manakala Tidak Ada Padanya Sebab Aslan Sama Sekali Mana Contohnya Yang tidak Ada sebab Sama Sekali Napal Mutlaku Napal Mutlaku Tidak Ada sebab Sama Sekali Tidak Ada sebab Muta Kodim Gak ada sebab Mukorim Gak ada sebab Tahir Dia Gak ada sebab Sama sekali Itu yang dimaksud Jadi Gak ada sebab Sama sekali Itu namanya Napal Mutlak Usalli Sunnah Allahu Akbar Itu namanya Napal Mutlak Kan kita Kalau sholat Bisa begitu ya Malam Misalnya bangun Tahjun Kita sholat Usalli Allahu Akbar Saya sholat Dua rokat Ditanya Sholat Apaan Yaudah Sholat Nah itu disebut Nafal Mutlak Nah Nafal Mutlak Kalau Dilaksanakan Di waktu Waktu Tahrim Itu tidak Dibolehkan Tidak Jadi Bahkan Itu berdosa Walaupun Tidak Sampai Pada Kekupuran Aulaha Sambabun Mutakhirun Atau Ada Sebab Mutakhir Ada Si sebab Sebab Mutakhir Ini Tidak Boleh Jadi Kalau Ada Sebab Mutakhir Nah Ini Tidak Dibolehkan Pada Waktu Tahrim Tadi Yang Nanti Akan Disebutkan Di Lima Waktu Mana Contohnya Sambab Mutakhir Kita Solat Ikhram Di Waktu Tahrim Itu Tidak Boleh Lebih Bagus Kita Tidak Kerjain Sebab Sebab Mutakhir Kita Pengen Solat Istihara Nih Abis Subuh Solat Istihara Tidak Boleh Sebab Itu Sebab Mutakhir Apasih Artinya Istihara Amro Dunya Wal Akhir Jadi Artinya Istihara Itu Meminta Kebaikan Dari Dua Urusan Baik Di Dunya Maupun Di Akhir Istihara Makanya Sinyal Tolam Jadi Kita Minta Kebaikan Kebaikan Kadang-kadang Kita Bingung Ingin Menentukan Satu Persoalan Kita Seorang Istihara Atau Kita Ingin Melakukan Suatu Amalan Tapi Kita Belum Tahu Bagaimana Manfaat Tujuannya Kita Solat Istihara Makanya Dianjurkan Juga Kalau Kita Mau Haji Mau Umrah Sebelum Kita Berangkat Haji Belum Berangkat Umrah Perbanyak Juga Juga Solat Istihara Artinya Minta Kebaikan Kebaikan Baik Itu Yang Terdapat Di Dalam Dunia Maupun Akhirat Nah itu Solat Istihara Termasuk Sebabnya Mutakhir Sehingga Waktu-waktu Tahrim Tidak Dibolehkan Ada Yang Tidak Ada sebabnya Sepinapal Mutlak Atau Yang memang Ada sebab Tapi sebab Mutakhir Nah itu Juga Tidak Dibolehkan Wakas Solat Yainda Irodatis Sapari Atau Sepris Solat Ketika Mau Sapar Kita Mau Sapar Kalau Solatnya Habis Subuh Tidak Dibolehkan Kalau Solatnya Habis Asar Juga Tidak Dibolehkan Sebab itu Waktu Tahrim Jadi Irodatis Sapar Kita Sunnah Sapar Kita Kalau Mau Pergi Kemana Mana Jarak Jarak Yang Jauh Nah itu Disunahkan Sapar Wa Indal Huruj Minal Manzir Dan Ketika Keluar Dari Rumah Wa Indal Kotli Mau Perang Nah itu Sama Lagi Mau Perang Kita Itu Disunahkan Solat Dua Ruka Ketika Ketika Kuruj Keluar Dari Rumah Sama Ya Seperti Itu Bahkan Saya Dulu Pernah Diajarin Ya Solat Pada Saat Lagi Mau Menikah Ini Termasuk Jarang Juga Orang Ngerjain Ya Solat Pada Saat Mau Menikah Saya Dulu Diajarin Orang Tua Saya Ya Ntar Loh Ya Sebelum Menikah Ya Pas Lagi Mau Rame Lagi Mau Udah Wali Udah Ada Ya Udah Ada Ya Bapak Penghulung Nah Ntar Disitu Solat Dua Ruka Ya Saya Cari Cari Kitabnya Ternyata Saya Temukan Ada Di Satu Kitab Oh Ini Dia Solat Ketika Mau Menikah Saya Pernah Ngamalin Jadi Bapak Kalau Ngamalin Boleh Mau Nikah Solat Dua Rukaan Kan Udah Usah Nikah Nikah Lagi Jadi Solat Ketika Mau Menikah Seperti Itu Nah Ketika Orang Mau Perang Juga Begitu Indal Kotlik Kita Lagi Mau Perang Nah Itu Disunahkan Juga Solat Dua Rukaan Kemudian Ada Lagi Wasolat Di Taubah Solat Taubat Ini Tuhan Taubat Juga Sama Enggak Boleh Dikerjakan Di Waktu Waktu Tahrim Solat Taubat Kalau Bisa Kita Mandi Dulu Mandi Habis Mandi Uduh Solat Ya Usol Sunat Taubat Tiro Kata Ini Nilai Tanah Atau Kita Gak Pake Mandi Juga Gak Apa Ya Kalau Malam Hari Dingin Nah Itu Gak Usah Mandi Misalnya Kita Masuk Bulan Rojab Kemarin Itu Dalam Langkah Kita Membersihkan Bukan Hanya Jasman Rohani Semuanya Kita Bersihkan Jasman Kita Rohani Kita Nah Sehingga Kita Awali Masuk Bulan Rojab Dengan Solat Taubat Ya Jadi Malam Kita Solat Taubat Nah Itu Solat Taubat Juga Sama Bapak Saudara Tidak Boleh Dikerjakan Di Waktu Waktu Tahrim Dan Dikecualikan Dengan Hal Tersebut Yaitu Solat Yang Memang Ada Sebab Mutak Odim Nah Kalau Di Waktu Waktu Tahrim Kita Solat Namun Solat Itu Solat Yang Ada Sebab Mutak Odim Boleh Mana Contohnya Solat Yang Ada Sebab Mutak Odim Kafa Itatin Seperti Solat Kodo Nah Kalau Solat Kodo Kapan Saja Boleh Walaupun Abis Solat Subuh Walaupun Abis Solat Asar Alasannya Apa Sebab Sebab Mutak Odim Solat Kodo Misalnya Kita Punya Kodo Isya Semalam Kita Belum Kodoin Misalnya Abis Solat Subuh Kita Baru Ingat Ya Allah Iya Saya Punya Utang Tuk Kaga Solat Isya Semalam Karena Apa Ketiduran Ingatnya Abis Solat Subuh Sekarang Kita Mengerjain Abis Solat Subuh Solat Apa Solat Kodo Isya Boleh Tidak Apa Jadi Solat Kodo Itu Boleh Dikerjakan Pada Saat Waktu Tahrim Kenapa Ya Boleh Tapi Jangan Jadi Pitnah Dia Biasa Solat Sunat Subuh Suatu Saat Diketinggalan Nah Itu Boleh Tapi Kalau Kadang-kadang Solat Sunat Subuh Kadang-kadang Enggak Dikodohin Enggak Boleh Ya Ini Orang Yang Memang Udah Istiqomah Enggak Pernah Ditinggalkan Solat Sunat Subuh Karena Dia Benar-benar Mengamalkan Hadis Solatul Pajri Khairun Minat Dunya Wama Fihat Solat Sunat Pajar Bapak Sudara Solat Sunat Subuh Itu Nilainya Lebih Bagus Daripada Dunya Dan Isinya Sehingga Dia Terus Kerjakan Suatu Saat Ya Dia Bangun Agak Sia Udah Komat Di Masjid Al-Hidayah Ya Kalau Di Solat Sunat Subuh Ketinggalan Solat Jamaah Ya Udah Dilangsung Solat Subuh Berjamaah Untuk Mendapatkan Nilai Jamaah Sebab Solat Jamaah Yang Paling Istimewa Itu Ada Solat Subuh Kalau Urutannya Saya Baca Satu Kitab Yang Pertama Solat Jamaah Jum'at Itu Yang Paling Istimewa Abis Solat Jamaah Jum'at Solat Subuh Berjamaah Hari Jum'at Terus Solat Subuh Berjamaah Hari Jum'at Nah Yang Selanjutnya Solat Subuh Tok Pokoknya Hari Apa aja Nah Itu Kedudukan Paling Tinggi Nah Abis Solat Subuh Baru Solat Isya Jamaah Solat Isya Itu Menduduki Peringkat Yang Kedua Dari Solat Subuh Makanya Kita Jangan Sampai Lupa Subuh Jamaah Amat Isya Jamaah Sebab Ini Dua Penting Sehingga Kata Nabi Kalau Kita Ada Solat Isya Jamaah Sama Subuh Jamaah Itu Sama Seperti Kita Semalam Suntum Itu Disebutkan Di Beberapa Kitab Oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad Dijelaskan Seperti Itu Dalam Hadis Nabi Seperti Itu Jadi Urun Nabi Subuh Isya Nah Abis Solat Isya Baru Asar Asar Berjamaah Nah Abis Asar Apa Zuhur Terakhir Maghrib Makanya Maghrib Paling Banyak Sebab Maghrib Itu Paling Enak Makanya Dia Adanya Di Peringkat Terakhir Maghrib Di Peringkat Terakhir Kadang Kadang Coba Bapak Sudah Kita Bisa Lihat Di Masjid Di Mushollah Itu Kalau Sholat Jamaah Maghrib Paling Banyak Di Mana Seperti Itu Ntar Isya Mulain Kurangan Seperti Itu Tapi Kalau Di Al-Ide Nggak Ya Gitu Di Al-Ide Insya Allah Isya Banyak Subuh Banyak Maghrib Banyak Nah Begitu Apalagi Kalau Subuh Mestinya Sebanyak Sholat Jumat Kenapa Karena Memang Subuh Rata-rata Ya Kita Ada Di Rumah Kita Masing-masing Kan Kalau Isya Mungkin Ada Yang Belum Pulang Kerja Kalau Zuhur Mungkin Ada Yang Masih Punya Tugas Di Mana-mana Tapi Kalau Yang Subuh Sudah Pasti Ada Di Di Rumah Mestinya Subuh Paling Banyak Sholat Subuh Mestinya Paling Banyak Makanya Kembali Kita Ayu Tinggalkan Sholat Subuh Berjamaah Sama Sholat Isya Berjamaah Dua Dulu Patokannya Dua Dulu Kalau Kita Sudah Dua Mantap Tambahin Yang Lainnya Zuhur Asar Dan Maghrib Jadi Yang Dua Ini Jangan Sampai Kita Tinggalkan Subuh Plus Jumat Plus Isya Nah Tadi Kalau Kita Biasa Sholat Sunnah Subuh Yang Nilainya Lebih Bagus Daripada Dunia Dan Isinya Daripada Dunia Dan Isinya Bagaimana Sholat Subuh Kan Susah Dibayangkan Jadi Sholat Sunnah Subuh Nilainya Lebih Bagus Daripada Dunia Dan Isinya Nah Sekarang Kalau Sholat Pardus Subuh Susah Diceritain Nah Itu Sholat Sunnah Nah Makanya Jangan Ditinggalin Sholat Sunnah Subuh Suatu Hari Dia Ketinggalan Sudah Komak Nah Akhirnya Dia Langsung Kemesid Al-Hidayah Dia Langsung Sholat Subuh Nah Sholat Sunnah Bagaimana Boleh Dikodo Nah Itu Gak Apa-apa Diatri Perlu Abis Sholat Subuh Disolat Ada Yang Negor Bapak Abis Sholat Subuh Gak Boleh Sholat Disenyum Dijau Gak Disenyum Ini Ilmunya Beda Seperti Itu Jadi Ditahu Dia Boleh Kodo Setelah Sholat Subuh Kenapa Karena Dia Gak Pernah Meninggalkan Sholat Sunnah Subuh Tapi Saat Itu Di Kesiangan Disayang Tinggalin Jamaah Subuh Disayang Tinggalin Sunnah Subuh Nya Disayang Tinggalin Maka Boleh Karena Itu Masuk Dalam Kategori Faitah Sholat Kodo Baik Kodo Fardu Maupun Kodo Sunnah Kenapa Boleh Bahkan Di dalam Kitab Tanki Hul Kau Lil Hafiz Saya Baca Itu Ada Satu Pendapat Kalau Sholat Sunnah Yang Bagus Di Rumah Jadi Kita Sholat Sunnah Subuh Sudah Sudah Selesai Sholat Sunnah Subuh Komat Langsung Kita Baru Berangkat Ke Masjid Langsung Sholat Nggak Bapa Ntar Sholat Isha Abis Sholat Sholat Isha Dia Isha Dia Pulang Dia Nggak Sholat Sunnah Ternyata Di rumah Dia Sholat Bah Dia Nggak Bapa Bahkan Itu Lebih Bagus Tapi Kalau Kita Khawatir Ntar Di rumah Kaga Sholat Lebih Bagus Di Masjid Nah Begitu Pengen Yang Lebih Bagus Di rumah Eh Ternyata Sampai rumah Sholat Isha Di rumah Di Masjid Kalau Memang Dia Bisa Di rumah Itu Lebih Bagus Jadi Ketika Ada Pertanyaan Bagaimana Kalau Sholat Sunnah Subuhnya Di rumah Kalau Dia Bisa Emang Lebih Bagus Itu Saya Baca Dalam Kitab Begitu Dalam Kira Bukar Imam Nawawi Beliau Menyatakan Kalau Sholat Sunnah Yang Bagus Di rumah Kalau Sholat Parduk Yang Bagus Dimana Di Masjid Secara Berjamaah Kalau Di rumah Ada Sholat Sunnah Subuh Sampai Di Masjid Ya Bukan Sholat Sunnah Subuh Tahiyatul Masjid Sampai Di rumah Tahiyat Sampai Di Masjid Kita Sholat Masih Belum Komat Masuk Tahiyatul Masjid Sholat Sunnah Sudah 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 Cukup Sekali Cukup Sekali Fainna Sababaha Al-Waktul Madi Karena Sebabnya Faita Itu Waktu Yang Telah Lalu Sawa Tuh Tadi Pertanyaannya Dijawam Sama Saja Sholat Kodoknya Itu Bisa Sholat Sunnah Bisa Juga Sholat Pardu Tidak ada Bedanya Kita Mau Melaksanakan Habis subuh Habis asal Sholat Kodok Kodoknya Pardu Boleh Kodoknya Sunnah Juga Boleh Ini Alasannya Karena Nabi Muhammad Sallallahu 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 Asri Arbaan Nabi Pernah Sholat Setelah Sholat Asar Empat Rukaan Setelah Sholat Asar Nabi Sholat Padahal Kan Habis Sholat Asar Itu Waktu Tahrim Nah Kemudian Nabi Sholat Setelah Sholat Asar Empat Rukaan Dan Beliau Berkata Itu Keduanya Setelah Zuhur Jadi Ternyata Dia mengerjakan Kodo Zuhur Jadi Zuhur Itu Kan Termasuk Mu'akad Ya Jadi Nabi Tidak Pernah Meninggalkannya Nah Ternyata Itu Yang Dikerjakan Adalah Ya Ba'diyah Zuhurnya Dikerjakan Yang Memang Belum Semper Dikerjakan Sama Nabi Dikodokin Dan Seperti Sholat Kodo Juga Sholat Yang Dinazarkan Atau Sholat Yang Di Adahkan Jadi Boleh Sholat Iadah Boleh Dikerjakan Pada Waktu Tahrim Sholat Manzurah Itu Juga Boleh Dikerjakan Pada Waktu Tahrim Contohnya Mu'adah Begini Kita Berangkat Ke Madinah Misalnya Kemudian Kita Di Pesawat Itu Sholat Nyeh Rumat Wakti Saya Selalu Ngajarin Begitu Jadi Kalau Kita Di Pesawat Tidak Perlu Tayamun Di Pesawat Ini Kita Mazhab Imam Shafi'i Jadi Bagaimana Ustaz Kalau Sudah Waktu Itu Sholat Lihur 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 Wakti Terserah Waktunya Di Pesawat Itu Tidak Usah Pakai Wuduk Tidak Usah Pakai Tayamun Nah Itu Namanya Sholat Pakidut Tuhurain Orang Yang Keluputan Dua Alat Bersuci Silahkan Dilaksanakan Tapi Itu Nanti Ketika Sampai Di Tempat Seperti Kita Mau Ke Madinah Sampai Di Madinah Udah Gak Capek Udah Bisa Kita Iada Kita Boleh Apain Iada Tadi Sholat Zuhur Misalnya Atau Sholat Apalah Yang Dikerjakan Di Pesawat Nanti Di Iada Nah Sekarang Kita Iadah Mengulang Sholat Tadi Habis Sholat Asar Boleh Ya Karena Diumpamakan Sama Seperti Pak Itah Dikias Diukul Dianalogikan Seperti Ya Dia Sholat Kodoh Itu Namanya Mu'adah Begitu Wakas Sholati Janazatin Dan Seperti Sholat Jenazah Ya Misalnya Kita Sholat Asar Eh Tiba-tiba Diundang Kita Sholat Jenazah Jem Berapa Jem Empat Tadi Udah Asar Ya Gak Apa Sholat Jenazah Cuma Orang tua Saya Ngajarin Dulu Kalau Seandainya Kita Ya Jenazah Udah Ada Ya Jenazah Udah Ada Waktu Asar Dateng Nah Itu Bagaimana Ya Kalau Memang Sudah Tidak Ada Lagi Yang Ditunggu Jamaah Tidak Ada Lagi Yang Ditunggu Sholat Jenazah Terlebih Dahulu Selesai Baru Komat Baru Sholat Asar Begitu Ya Kalau Memang Masih Ada Yang Ditunggu Keluarga Masih Ada Yang Belum Dateng Ya Nah Itu Silahkan Kalau Sudah Masuk Waktu Asar Sholat Asar Habis Sholat Asar Baru Ya Keluarganya Yang Ditunggu Baru Sampai Nah Habis Sholat Asar Baru Sholat Jenazah Begitu Ya Ini Ini Penting Hal-hal Yang Seperti Ini Sebab Sekarang Di Masalah Kadang-kadang Orang Main Ya Gak Mau Tahu Aja Ada Yang Disengajain Ya Itu Padahal Udah Waktu Asar Jenazah Sudah Ada Ulangan Ini Tunggu Lagi Eh Disulat Asar Dulu Ya Terus Abis Surat Asar Surat Jenazah Itu Tahrim Ya Gak Boleh Tahar Tahar Namanya Sengajain Nah Seperti Itu Jadi Hal-hal Yang Begini Sekarang Ya Kadang-kadang Orang Kurang Perhatian Nah Seperti Itu Jadi Saya Pesan Sudah Hadirin Kalau Ada Jenazah Di Waktu Asar Ya Kemudian Ya Memang Sudah Gak Ada Yang Ditunggu Lagi Ya Lima Menit Sebelum Azan Asar Ya Itu Jenazah Sudah Sampai Ya Masih Ada Yang Ditunggu Ada Nah Setelah Asar Sudah Gak Tunggu Lagi Enggak Ya Silahkan Azan Azan Gak Apa Solat Sunnah Asar Silahkan Kita Solat Sunnah Asar Nah Setelah Itu Solat Jenazah Terlebih Dahulu Abis Solat Jenazah Ya Baru Kita Solat Asar Itu Begitu Caranya Tapi Kalau Seandainya Memang Selesai Solat Asar Jenazah Baru Datang Nah Itu Silahkan Gak Apa Kita Solat Jenazah Ba' Dal Asri Dibolehkan Nah Itu Sama Seperti Ya Diukur Dengan Solat Kodo Solat Mu'adah Solat Manzuro Boleh Was Sajidati Tilawatin Sujud Tilawah Sama Was Sukrin Dan Juga Sujud Syukur Atau Yang Selanjutnya Au Mukorin Ada Sebab Mukorin Yang Berbarengan Kalau Tadi Kan Mutak Koddim Sekarang Mukorin Itu Boleh Juga Dikerjakan Kalau Sebabnya Sebab Mukorin Yaitu Waktu-waktu Tahrim Itu Masih Boleh Dikerjakan Contohnya Kasolat Solat Solat Istisko Itu Sebabnya Mukorin Jadi Habis Solat Subuh Habis Solat Asar Boleh Solat Istisko Sebabnya Mukorin Solat Gerhana Baik Gerhana Matahari Maupun Gerhana Bulan Sebab Daripada Solat Istisko Dan Solat Kusub Wahu Al-Qahtu Yaitu Al-Sanya Al-Qahtu Penyebabnya Paceklik Dan ada Perubahan Bintang-bintang Itu Mukorin Berbarengan Dawaman Yang Terus Menerus Nantiasa Ketika Dia Melaksanakan Takberatul Ihram Dengan Ihram Hendaklah Solat Gerhana Itu Terus Menerus Jadi Kusubnya Terus Menerus Tenamnya Mukorin Sebabnya Kalau Udah Terangkan Udah Nggak Boleh Jadi Itu Dari Merin Solat Terus Kusubnya Kalau Udah Nggak Ada Lagi Gelap Udah Nggak Ada Kusub Tidak Sallai Tak Berhorm Ternyata Gerhananya Udah Habis Itu Sudah Tidak Salli Maka Yang Dimaksud Dimaksud Dengan Mukorona Terjadinya Tak Berat Ihram Hala Wujud Sababi Pada Saat Adanya Sebab Wala Bias Nai Sekalipun Di Tengah Tengahnya Kalau Seandainya Diinginkan Padanya Tawa Kupus Sababi Bercocokan Bercocokan Sebab Wala Ihram Dan Ihram Di Waktunya Ibtidaan Itu Sebagai Permulaan Karena Solatul Kusubi Mimma Sababuhu Mutakodimun Maka Solat Kusub Itu Masuk Daripada Sebabnya Yang Mutakodim Kalau Yang Mubarakat Ya Otomatis Mukorin Illa Yajuzul Ihram Karena Tidak Boleh Ihram Ya Dengan Hal Tersebut Illa Ba'dab Tidak Ihi Kecuali Setelah Dimulainya Karena Inilah Sebagian Mereka Para ulama Memberikan Satu Contoh Bihad Dengannya Lima Sababuhu Dengan Sebabnya Mutakodimun Jadi Kalau Masih Penyebab Mutakodim Itu Boleh Kalau Masih Penyebabnya Ya Mukorin Itu Tapi Kalau Sebabnya Mutakhir Itu Tidak Dibolehkan Ammas Solat Ya Ada pun Solat Biharami Mekah Di Tanah Haram Mekah Almas Jidi Aw Ghaidi Baik Masjidnya Maupun Lainnya Pokoknya Tanah Haram Mekah Jadi Tanah Haram Mekah Itu Tidak Masjid Haram Walaupun Di hotel Tapi Hotel Itu Posisinya Ada Di Tanah Haram Sama Ya Dapat Seratus Ribu Juga Pahlanya Misalnya Ini Bapak Sudara Solat Ya Bukan Di Masjid Haram Tapi Di hotel Misalnya Di Zamzam Di Darut Tauhid Atau Di posisi Posisi Yang Memang Ya Itu Masih Lokasi Tanah Haram Nah Itu Tetap Dapat Ganjarannya Seratus Ribu Satu Berbanding Seratus Ribu Termasuk Di Rusaipa Ya Kayak Kemarin Saya Datang Ke Rusaipa Ya Ke Abu Yasaid Ya Seperti Itu Sama Itu Solat Jamaah Di Rusaipa Dengan Para Santri Ya Rusaipa Nya Tama Seribu Juga Bandingan Ya Seratus Ribu Ya Karena Itu Masih Tanah Haram Ya Itu Masih Tanah Haram Mekah Namanya Jadi Bukan Hanya Di posisi Mesjidnya Tetapi Di semua Tanah Haram Mekah Itu Ibadah Ya Satu Berbanding Seratus Ribu Dan Ketika Kita Solat Tidak Ada Waktu Tahrimnya Ya Begitu Di Tanah Haram Mekah Baik Masjid Ataupun Bukan Masjidnya Ya Ini Maksud Almasjidi Awairihi Baik Masjidnya Maupun Bukan Palatuk Maka Tahrim Mutlakon Sama Sekali Jadi Gak Ada Istilahnya Kelarangan Ya Di Waktu Waktu Tahrim Seperti Abis Surat Subuh Dan Abis Surat Asal Lihat Lihat Karena Ada Hadis Dari Imam Tirmizi Dan Lainnya Ya Bani Abdil Manap Wahai Anak-anak Keturunan Abdil Manap Ya Ini Abdil Manap Kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Jadi Kata Nabi Eh Keturunan Abdil Manap Hadis Hadisnya Begitu Jangan Kamu Cegah Jangan Kamu Larang Seseorang Tauf Di Baitullah Ini Jadi Kalau ada Orang Tawak 24 Jam Kapan Aja Waktunya Jangan Dilarang Tuh Gak Ada Waktu Waktu Larangan Gak Waktu Waktu Tahrim Terus Apalagi Dan Juga Sholat Gak Boleh Orang Tawak Disini Dilarang Gak Boleh Juga Orang Sholat Disini Dilarang Kapan Saja Waktunya Yang Ia Kehendaki Kan Jelas Hadisnya Bapak Sedara Makanya Kita Kalau Sholat Masjidil Haram Kapan Aja Boleh Gak Pake Subab Mutakhodim Gak Subab Mutakhir Gak Pake Subab Orin Kapan Aja Boleh Ya Itu Karena Berdasarkan Hadis Ini Istimewa Sendiri Masjidil Haram Dan Tanah Haram Mekah Itu Istimewa Seperti Kapan Saja Waktunya Yang Ia Kehendaki Misalnya Mau Malam Hari Auna Harin Atau Juga Siang Hari Boleh Malam Siang Kapan Saja Tidak Dilarang Tidak Ada Waktu Tahrim Nah Lakin Istidro Namanya Kan Tetapi Hia Hilaful Aula Itu Menyalahi Yang Utama Begitu Jadi Tetap Itu Hilaful Aula Makruh Enggak Tapi Hilaful Aula Kalau Solat Bada Subuh Atau Solat Bada Asal Kenapa Karena Ini Berbeda Daripada Pendapat Imam Malik Imam Abu Hanifah Kalau Imam Shafi Memolehkan Berdasarkan Hadis Tadi Tapi Imam Malik Dan Imam Abu Hanifah Tidak Membolehkan Nah Seperti itu Makanya Ada Hilafiah Makanya Kita Bila Kita Kalau Mazhab Imam Shafi Ya Ini Yang Kita Pakai Boleh Tidak 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 Haram 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 Tanah Haram Madinah Nah Kalau Tanah Haram Madinah Sama Di Sini Ada Waktu Tahrim Juga Habis Subuh Habis Asar Tidak Boleh Kita Solat Kan Tanah Haram Ada Tanah Haram Madinah Makanya Disebut Haram Haram Nah Ini Untuk Masalah Solat Di Tanah Haram Madinah Itu Ada Waktu Tahrim Sama Seperti Di Kita Maka Tanah Haram Madinah Sama Seperti Yang Lainnya Artinya Sama Seperti Kita Di Indonesia Ada Waktu Waktu Tahrim Nah Nanti Baru Nanti Baru Kita Bahas Waktunya Yang Lima Itu Dimana Saja Nah Nanti Akan Kita Bahas Mudah-mudahan Apa yang Kita Baca Pada Kesempatan Malam Hari Ini Ada Manfaat Khususnya Untuk Peribadi Saya Dan Mudah-mudahan Untuk Hadirin Jaman Sekalian Akhirnya Manakala Disana Sini Terdapat Kesalahan Kekurangan Saya Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Sebesar Sebesarnya Tidak Ada Yang Sempurna Kecuali Hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Alhamdulillahi Rabbil Alamin Al-Fatiha Auz Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Wa Bindin Iyakana Ambul Iyakana Seta'in Iyidil Surat Al-Mustaqib Surat Al-Ladzina An-A'amta Alayhim Ghayril Mawdub Alayhim Malad Duh Al-Duh Al-Lin Rabbil Alamin Rabbil Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.